Yuhuuu, Flipslops, selamat datang di konten Flipslops kawan Jadi hari ini saya kebetulan karena kemarin sempet beberapa hari gak stream Akhirnya karena gabut saya cari-cari game baru di Roblox Yang ternyata banyak game yang memang seru di Roblox kawan Nah akhirnya saya nemu nih satu game namanya Animstorm Simulator Nanti buat kamu yang misalnya mau main Animstorm Simulator Link gamenya bakal ada di deskripsi Jadi kamu gak perlu cari-cari lagi dari discovernya Roblox kawan Selamat datang di Animstorm Simulator Nah jadi game ini, sekedar penjelasan singkat dulu Game ini bisa dibilang game baru, keluarnya tanggal 15 Agustus 2021 Kalau saya gak salah, gameplaynya mirip banget kayak gameplaynya Animfighter Simulator Cuman kelebihannya, oke kita bahas kelebihannya dulu yoi Kelebihannya karakternya tuh masih nuansa animnya tuh dapet banget kawan Kalau di Animfighter Simulator kan kemarin abis kena copyright isu kan Ada masalah copyright Animfighter Simulator Jadi karakter-karakternya jadi udah mulai agak kurang terasa gitu animnya Jadi buat kamu yang masih mencoba pingin nyari game yang animnya masih terasa Nih liat, si Rohige nya tuh masih ya si Rohige banget gitu Ini Marko nya juga Marko banget Ace sama Ace banget gitu Jadi ini game nya mirip kayak Animfighter Simulator Sistemnya gacha juga Cuman disini gak sepay to win Animfighter Simulator kawan Jadi ini saya gak akan gacha disini Saya udah sempet main beberapa jam Ini cara keluarnya gimana ya? Oke, udah sempet main beberapa jam Saya udah ngebuka squad juga karena banyak kode kawan Kode buat dapetin uang Sama buat dapetin ini yang biru ini namanya Gamestone Buat dapetin games Nah Kamu bisa buka squad kamu dari Gamestone kawan Jadi gak perlu pake Robux Atau gak perlu time trial ribet-ribet gitu Cukup pake Gamestone Dan Gamestone nya ini bisa digrinding Dari kode dapet, dari grinding pun dapet gitu Saya udah punya beberapa karakter juga Ada Kakashi, ada Ya lain-lain lah hasil nge-gacha Pokoknya karakternya disini keren-keren Ini saya bakal liatin dulu ke kamu Keren-keren karakternya tuh kayak gimana Ini ada Sirohige Ini udah liat ya Sirohige One Piece, tema One Piece kawan disini Disini juga ada yang versi Pake Gamestone Ada 6 baseng sama Marco yang lagi galak gitu Terus udah gitu Ini di dunia One Piece Oh ya, kamu juga sekedar tips Kalo kamu main game ini Dan mau grinding Gamestone Jangan lawan boss kawan Lawannya yang ini aja Yang Kroco-Kroco Karena dapet Gamestone nya kurang lebih Ya mirip-mirip sih Sebenernya dari boss Lebih banyak sedikit Paling beda 2-3 biji Cuman kalo lawan boss kan Agak lama ya Kalo lawan Kroco-Kroco gini Cepet kawan Dapet Gamestone nya juga Tuh, dapet 3 Lumayan Gitu Kalo lawan boss Dapetnya bisa sampai 5-7 Cuman Lama ngebunuhnya Kalo ini walaupun dapetnya 3 Cuman Ngebunuhnya cepet Nah disini juga map keduanya Jadi Map pertama tadi One Piece Map keduanya disini ada Tempatnya Naruto kawan Ini karakter yang bisa kamu gaca Ada Hokkaian keempat Rock Lee lagi ngambek Kakashi Standar Naruto-Naruto standar Zabuza Terus kalo yang versi Gamestone nya Ini Nambah Itachi Naruto QB Sama Sasuke Versi Kutukannya Orochimaru Ini dunia kedua Jadi dunianya baru ada 4 kawan Ini dunia ketiga Dunia ketiga itu Hero Academia Ini yang bisa kamu gaca disini Ini saya juga gak tau Ini Falcon tuh siapa ya Saya gak gitu apal Nama-nama di Hero Academia Cuman ya mungkin Buat kamu yang tau Hero Academia Nah ini Karakter-karakter yang bisa kamu gaca Di game ini Kerennya juga Kamu bisa pake equip kawan Jadi ini liat tangan saya Pegang pisau Aduh gak keliatan cuy Nah ini nih Pegang pisau Nah disini bisa beli Apa Equip-equip nya Gitu Tapi kebetulan ini abis di update Harganya padahal kemarin Sebelum di update Harganya 2200 Oh iya ini update nya baru banget kawan Per video ini dibuat Mungkin 2 jam Atau 3 jam yang lalu Update nya baru selesai Nah dunia yang barunya Baru ada 4 dunia kawan Nah dunia terakhirnya Sekarang di Outer City Cuman saya belum kebuka Karena ini baru di update tadi Jadi saya baru sampai tempatnya Hero Academia Nah Yang kerennya lagi disini Kalo di Uninfector Simulator Kan auto-click nya ya Eh auto-click Kalo nge-click-nge-click ini Kan nambah damage doang ya Tapi karakter kitanya gak ngapa-ngapain Nah kalo disini Karakter kita bisa bantuin pukul kawan Jadi kamu tinggal deketin disini Terus kamu bantuin pukul gitu Sama karakter kamu juga bisa pake skill Skillnya dapet dari mana Skillnya dapet dari hero yang udah kamu punya kawan Jadi kalo misalnya kamu udah dapet hero Kakashi Kamu nanti punya Chidori Kalo udah dapet Naruto Kamu nanti punya Rasengan Kalo kamu dapet Luffy Tangan kamu bisa jadi panjang Kayak gitu-gitu Nah ini powernya disini Ini saya pake kebetulan Pake skillnya Deku Yang tembakan Sama ini Flamburial Terus skillnya apa ya Gatau deh Ini skillnya Deku kayak gini kawan Kurang lebih Ini skillnya Flamburial Gitu Jadi kita bisa pake skill juga Bisa ngebantuin si champion-champion kita Atau hero-hero kita buat Nyicil-nyicil damage gitu kan Gitu kawan Jadi ini gamenya Sekedar referensi aja buat kamu Siapa tau di Anim Fighter Kamu lagi bosen Atau di Anim Fighter Simulator Kamu udah terlalu jago gitu Ini gamenya baru Belum kena copyright Mungkin kalo udah kena copyright Tampilannya gak akan sekeren ini Sekarang sih masih bagus Kerasa banget nuansa animnya So anyway Mudah-mudahan kamu suka Nanti mungkin ke depannya Saya bakal bikin lagi Konten-konten yang menyerupai Kayak gini kawan Cari-cari game yang jarang dimainin Di Roblox Karena ternyata game-game baru Di Roblox itu ya Gokil sih Sekarang Roblox udah keren banget Emang parah kawan Anyway Thank you buat kamu yang udah nonton Sampai sejauh ini Sampai ketemu nanti di live stream Kalo misalnya kita Lagi live stream Kita mau mabar-mabar Ditunggu di live stream kawan Kalo enggak Sampai ketemu di konten berikutnya Nama saya Fliwis Lobs Bang Yuh Fliwis Lobs Tinggal nada Hehehe Nama saya Fliwis Lobs